Unrivalet Medicine God Season 95 Bab 951 Raja Jiwa Bela Diri Dewa Pagoda Fast Heaven membawa kekuatan langit dan bumi, dan itu muncul di belakang hantong tanpa terduga. Adegan ini terlalu mendadak, semua orang tidak berharap bahwa Ye Yuan sebenarnya masih punya trik seperti itu. Gemuruh. Suara keras terdengar, orang-orang merasa bumi bergetar. Pagoda Fast Heaven langsung menabrak Lin Chow, menghancurkannya menjadi daging cincang. Di sini, hantong menggunakan spiriton satring mirror untuk memadamkan serangan Ye Yuan. Tapi Lin Chow masih mati. Artefak surgawi lainnya, ya dewa, apa yang sebenarnya terjadi pada dunia ini? Bodoh, pagoda itu bukan artefak surgawi, tetapi artefak kuasi ilahi. Tetapi bahkan jika itu adalah artefak kuasi ilahi, itu sudah jauh mendekati artefak surgawi juga. Ye Yuan bocah ini, dia benar-benar memiliki pertemuan kebetulan yang menantang surga, untuk dapat memperoleh artefak semu ilahi. Dengan langkah cerdik ini untuk mendapatkan keunggulan, itu benar-benar membiarkan dia membunuh Lin Chow. Penampilan The Fast Heaven Pagoda membangkitkan keributan di antara kerumunan sekali lagi. Saat ini, para seniman bela diri ini benar-benar memperluas wawasan mereka. Menyatukan niat sejati tertinggi, artefak surgawi, artefak kuasi ilahi, satu muncul demi satu. Itu hanya menyegarkan tiga pandangan mereka tentang kehidupan. Apa yang paling mengejutkan mereka adalah Ye Yuan. Pria muda ini terlalu menakutkan. Kekuatannya sendiri sangat menakutkan hingga ekstrim. Selain itu, ia bahkan memiliki kemungkinan tak terhitung. Hantong memegang artefak surgawi dan sangat arogan. Tapi dia akhirnya masih menderita kerugian di tangan Ye Yuan. Ye Yuan mengangkat telapak tangannya. Pagoda Fast Heaven kembali ke telapak tangannya. Dia meletakkan Fast Heaven Pagoda pergi dan berkata kepada Hantong dengan acuh-ta'acuh, jadi bagaimana jika artefak surgawi? Jika aku, Ye Yuan, ingin membunuh orang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Baiklah, sekarang, kalian bisa nyahlah. Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik untuk pergi, terbang ke arah Yue Mengli. Hantong marah sampai dia mengepalkan rahangnya erat, seluruh tubuhnya bergetar terus-menerus. Melihat pandangan belakang Ye Yuan, dia tidak berusaha untuk menyembunyikan niat membunuhnya sedikitpun. Pada saat yang sama, beberapa aura sudah terkunci padanya. Selama dia bergerak, apa yang menantinya akan menjadi pukulan yang menakutkan. Meskipun ia memiliki artefak surgawi, kegelisahannya juga banyak. Akhirnya, dia masih mendengus dingin dan berkata kepada Li Hun dan yang lainnya, ayo pergi. Yue Mengli berjalan dengan anggun dan pergi untuk menyambut Ye Yuan, dan buru-buru mendukungnya. Menggunakan roh memadamkan Azure Cloud Sword dua kali berturut-turut, beban pada tubuh Ye Yuan luar biasa. Ye Yuan saat ini sudah diambang kehancuran. Kaka Yuan, itu sulit bagimu. Yue Mengli berkata dengan lega. Di luar Bright Moon City, Hantong dan yang lainnya berjalan dengan tergesa-gesa. Banyak hal yang sembrono. Mereka juga tidak menggunakan otak mereka untuk berpikir dengan benar. Apakah artefak surgawi yang mereka idamkan? Hantong berkata kepada bawahan. Hantong mengekspos artefak surgawi secara alami akan menarik mata tamak kekuatan di mana-mana. Saat ini, ada tujuh hingga delapan vaksi besar dan kecil yang menargetkan mereka. Orang-orang ini waspada terhadap artefak surgawi di tangan Hantong, dan juga khawatir dengan kekuatan lain yang mendapat manfaat dari perjuangan mereka. Karenanya, itulah sebabnya mereka melakukan pengekangan dan tidak bergerak. Mereka secara alami sadar, hanya saja godaan artefak surgawi terlalu besar. Hantong berkata dengan senyum dingin. Hantong berkata dengan sungguh-sungguh, arahkan mereka ke tempat dengan lebih sedikit orang. Jangan ada orang. Lin Chow menguasai transformasi Dewa Darah, Allah Marsial Surgawi melekat sangat penting baginya. Datang ke Bright Moon City kali ini juga memiliki niat mengalami cobaan. Tapi dia tidak menyangka kalau dia dihancurkan oleh Ye Yuan begitu saja. Hantong saat ini memiliki perut penuh amarah yang kebetulan tidak punya tempat untuk curhat. Tetapi orang-orang ini menyerahkan diri ke ambang pintu satu per satu. Jika mereka tidak memiliki kekuatan untuk melindungi artefak surgawi, bagaimana mereka berani mengungkapkannya? Sebenarnya, semua orang mengerti logikanya. Hanya saja berapa banyak orang yang mampu menanggung godaan artefak surgawi. Sehari kemudian, di dalam hutan tempat beberapa orang menginjak, mayat-mayat berserakan di seluruh tanah dengan tidak teratur. Di antara mayat-mayat ini, yang terkuat sebenarnya memiliki tahap akhir kekuatan daumen dalam rilem. Namun, kekuatan mereka sama sekali tidak layak disebutkan di depan Hantong dan rakyatnya. Yang mulia, ujung-ujung ini sudah diurus. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Hun menepuk tangannya dan bertanya pada Hantong. Hantong berkata dengan wajah serius, tujuan dari perjalanan ini adalah Sun Moon Heavenly Murid. Karena kita sudah tidak dapat masuk dengan cara konvensional, maka kita hanya dapat menggunakan kekuatan. Masih ada beberapa hari lagi dari pembukaan Fast Sun Bright Moon Rilem. Kami akan bersembunyi lebih dulu dan menunggu waktu yang tepat untuk mengambil tindakan. Kalau begitu, masalah lincau terbunuh, kata Li Hun, agak ragu-ragu. Saat Hantong mendengar, ekspresinya menjadi lebih gelap dan dia berkata, kamu Yuan bocah itu pasti akan memasuki Rilem Bright Moon Fast Sun. Pada saat itu, kita akan menyelesaikan skor bersama-sama. Setelah Ye Yuan beristirahat selama sehari, ia pulih ke kondisi puncaknya. Ketika dia keluar dari pengasingan, dia menemukan bahwa sudah ada cukup banyak orang yang menunggunya. Yang pertama harus dia temui adalah secara alami Yue Jianqiu. Dia adalah ayah Li Er. Wajah ini harus diberikan. Melihat Ye Yuan lagi, Yue Jianqiu menatapnya untuk waktu yang lama, seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia melihat Ye Yuan. Tuan kota Yue, apakah ini kamu memiliki bunga di wajahnya? Ye Yuan hanya bisa bersuara. Yue Jianqiu membeku, lalu berkata, kaisar ini telah hidup selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu berapa banyak jenius muda yang saya temui. Tapi seseorang yang tak terduga seperti Anda, ini masih pertama kali saya temui. Ye Yuan, Anda memenangkan Bright Kompetisi Bulan, kami juga dianggap sebagai keluarga. Bisakah Anda memberi saya penjelasan tentang hubungan seperti apa antara Anda dan Raja Bela Diri Jiwa-jiwa? Ye Yuan memandang Yue Jianqiu dan berkata dengan senyum yang bukan senyum, Raja Jiwa Bela Diri Dewa. Kamu ini tidak mengenalnya. Semakin Ye Yuan berpura-pura mendalam, semakin Yue Jianqiu tidak bisa mengetahuinya. Semakin tegas Ye Yuan menyangkalnya, Yue Jianqiu yang lebih pasti adalah bahwa hubungan dia dan Zong Zizhen tidak dangkal. Tapi hal semacam ini, tidak ada cara bagi Ye Yuan untuk mengakuinya secara pribadi. Hubungan dia dan Zong Zizhen memang tidak dangkal, tapi itu pasti bukan hubungan semacam itu Yue Jianqiu yang mereka semua pikirkan. Tapi pengaruh semacam ini, Ye Yuan tidak keberatan meminjamnya. Lalu, artefak kuasi ilahi di tanganmu. Untuk berbicara tentang apa yang paling ingin diketahui Yue Jianqiu, itu tentu saja masih informasi pagoda surga luas. Artefak semu ilahi, hal semacam ini terlalu sensasional di alam surgawi. Meskipun fast heaven pagoda tidak bisa dibandingkan dengan artefak surgawi yang asli, kekuatan artefak kuasi ilahi sudah cukup menakutkan. Lebih penting lagi, orang yang memiliki artefak kuasi ilahi itu adalah calon menantunya, Yue Jianqiu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tuan kota Yue tidak pergi dan mengejar hantong itu, tetapi datang dan bertanya tentang pagoda saya, di mana logikanya. Tidak peduli apa, pagoda saya tidak dapat dibandingkan dengan cermin pecahnya Spiriton juga, kan, menurut apa yang aku tahu, Spiriton Satring Mirror adalah artefak surgawi kuno. Kekuatannya sangat luar biasa, selain itu, ia bahkan memiliki kemampuan yang menakutkan, yang mampu menghancurkan ruang. Dalam pandanganku, meskipun orang-orang mundur untuk saat ini, mereka mungkin juga tidak akan mundur dengan mudah, kan? Apa yang Ye Yuan pikirkan, bagaimana mungkin Yue Jianqiu tidak memikirkannya? Mendengar Ye Yuan mengangkatnya, dia menghela nafas dan menghela nafas. Dia kemudian berkata, Setelah kompetisi bulan cerah, saya mengirim pakar keluarga Yue untuk mengikuti jejak mereka. Akibatnya, wajah Ye Yuan sedikit jatuh, dan dia bertanya, akibatnya apa? Berita baru saja datang. Di dalam hutan lebat 30 ribu mil di utara Bright Moon City, lebih dari 100 mayat ditemukan. Di antara mereka ada murid keluarga Yueku. Jejak orang-orang itu benar-benar hilang. Yue Jianqiu berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam. Tidak menyangka bahwa sekelompok orang ini sebenarnya sangat mudah ketika melakukan sesuatu. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Sepertinya alam fastsun Bright Moon membuka kali ini, mungkin tidak akan terlalu damai. Bab 952 Ketika Ye Yuan dan Yue Jianqiu sedang bercakap-cakap di ruang dalam, sisi Yue Mengli sudah benar-benar diserang. Li Er, Paman Jianyemu sudah sangat menyayangimu sejak muda. Pil obat yang kamu makan ketika masih muda, banyak dari mereka disempurnakan untukmu oleh Paman Jianye. Beberapa saat, ketika menantu kita datang keluar, bisakah kamu membiarkan Paman Jianye bertemu dengannya? Omong kosong, dulu, ketika kamu mendengar bahwa Li Er menemukan udik alam bawah, kamu tidak memiliki kekurangan keberatan. Li Er, untuk berbicara tentang menyayangimu, itu masih Paman Jiansunmu yang paling menyukaimu. Ketika kamu masih muda, Paman Jiansun sering menggendongmu. Aku berkata, Penatua Brothers, kalian semua berhenti berjuang. Penyakit adik laki-laki ini sangat mematikan dan tidak ada penundaan lagi. Yue Jianfeng berteriak. Periode waktu ini mengisi Yue Jianfeng dengan kecemasan yang membara. Kata-kata Ye Yuan pada hari itu terus-menerus tertinggal di samping telinganya, membuatnya hidup di tengah-tengah depresi sepanjang waktu. Dia ingin menemukan Ye Yuan untuk menanyakan apa sebenarnya itu, tetapi Ye Yuan terlalu sibuk. Pertama adalah membantu Yue Mengli untuk menyempurnakan pil pemisah jiwa, segera setelah itu tertutup pengasingan. Kemudian setelah keluar ikut serta dalam kompetisi bulan terang. Ini semua adalah hal penting mengenai klan keluarga. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam? Sekarang, debu dari kompetisi bulan cemerlang akhirnya beres, dia datang untuk menemukan Ye Yuan langsung. Tapi Ye Yuan terlalu laris saat ini. Sekelompok besar orang sedang menunggu dan mengantri di sini. Melihat kelompok Paman ini berdebat untuk melihat Ye Yuan, Yue Mengli merasa tersanjung karenanya. Paman, bukan berarti Li Er tidak membantu kalian semua, tapi itu benar-benar bahwa Li Er tidak dapat membuat keputusan untuk kakak Yuan. Siapa yang ingin dia temui, yang terbaik adalah dia datang dan memutuskan sendiri setelah dia keluar, kata Yue Mengli dengan senyum tersanjung. Saat mereka berbicara, Yue Jianqiu dan Ye Yuan keluar dari kamar dalam. Ola itu tiba-tiba menjadi tenang. Ekspresi Yue Jianqiu agak jelek. Ye Yuan hanya kebal terhadap segalanya. Dia tidak mendapatkan informasi yang berguna sama sekali. Sebaliknya, analisis Ye Yuan membuatnya agak khawatir tentang hantong dan kelompoknya. Yue Jianqiu melirik semua orang dan tidak mengatakan apa-apa, dan dia langsung pergi. Saat dia pergi, sekelompok orang berkerumun sekaligus, berkicau tanpa henti. Baiklah, tutup mulut untukku. Ye Yuan berteriak dingin. Orang-orang ini berhenti dengan patuh. Jika seorang junior biasa berani berbicara seperti ini kepada mereka, tamparan yang keras akan dipukul sejak lama. Tapi Ye Yuan berbeda. Dia bahkan tidak menunjukkan rasa hormat kepada Kuan Singsi. Selanjutnya, Ye Yuan adalah alkimia dan keajaiban ganda bela diri. Di masa depan, dia benar-benar akan memiliki prestasi yang menakutkan dalam alkimia dan seni bela diri. Mungkin, Ye Yuan akan menjadi raja bela diri jiwa surgawi berikutnya. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, Yue Jianfeng tinggal, sisanya pergi. Besok, saya akan membuka forum dan memberikan khutbah. Apapun pertanyaan Anda semua dalam alkimia, Anda dapat mencari bimbingan dari saya pada waktu itu. Masing-masing seseorang hanya memiliki satu kesempatan. Kembalilah dan pikirkan baik-baik tentang apa yang harus ditanyakan. Saat semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Mereka mengambil cuti satu demi satu. Kelompok kaisar alkimia seperti siswa di depan Ye Yuan, sangat hormat. Ye Yuan dan Yue mengli bertukar pandang, dan tidak bisa membantu mengungkapkan sedikit ketidakberdayaan. Hasil ini dapat diprediksi. Kekuatan jalur alkimia yang Ye Yuan tunjukkan sudah jauh melampaui pusat kekuatan kaisar alkimia biasa. Seperti kata pepatah, mereka yang mencapai pertama adalah guru. Menerima soting kaisar alkimia ini setelah juga masuk akal. Tentang itu, menantu, tubuhku, masalah apa yang terjadi? Yue Jianfeng menggenggam tangannya dan berkonsultasi. Ye Yuan duduk di kursi posisi kehormatan dengan ceroboh dan berkata dengan dingin, Blue Esky Spirit Root sangat langka. Saya percaya bahwa cadangan keluarga Yue Anda juga tidak banyak. Jika dugaan saya benar, itu harus menjadi kaisar alkimia lain di Yue Anda keluarga yang mengambil kebebasan untuk mengubah root spirit Blue Esky menjadi Brahma Secret Leaf, kan? Dalam kehidupan sebelumnya, Jikinyun menulis resep untuk Yue Jianfeng sebelumnya. Selama Yue Jianfeng memakan obat sesuai resep, cedera yang Kiao Meridian akan sembuh secara alami. Blue Esky Spirit Root adalah jenis obat roh dalam resep. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Yue Jianfeng sangat terkejut. Ye Yuan bahkan tidak perlu mengambil nadinya dan sudah tahu resepnya. Ini juga terlalu aneh, bukan? Selanjutnya, apa yang Ye Yuan katakan tidak memiliki kesalahan sedikitpun. Blue Esky Spirit Root keluarga Yue memang cukup banyak abis dengan sangat cepat. Dipaksa dalam keadaan itu, Yue Jianfeng hanya bisa mengambil resep dan meminta bantuan dari Penatua Kaisar Alkimia klan keluarga. Akibatnya, Penatua Kaisar Alkimia memutuskan tanpa berkonsultasi dengan orang lain untuk mengubah Root Blue Esky Spirit menjadi Brahma Secret Leaf. Menantu laki-laki benar-benar seperti dewa, untuk benar-benar mengetahui tentang hal ini. Akar raksasa Blue Esky keluarga Yue hanya cukup untuk saya gunakan selama setengah tahun. Terdorong oleh keadaan, saya pergi ke Penatua Lingtau untuk meminta bantuan. Dia melihat resep dan berkata bahwa aku bisa menggunakan Brahma Secret Leaf untuk menggantikan Root Blue Esky Spirit. Karenanya, Tetua Lingtau dari mulut Yue Jianfeng adalah Penatua Kaisar Alkimia tingkat menengah di keluarga Yue, yang statusnya dihormati. Ye Yuan mengangguk ketika mendengar itu dan berkata, efek obat dari Brahma Secret Leaf dan Blue Esky Spirit Root memang memiliki aspek yang dapat dipertukarkan dalam resep ini. Itu juga memang mampu mengobati cedera yang Kiao Meridian. Tapi, masih ada obat tambahan lainnya dalam resep ini, Green Jade Heavenly Stargrass. Mencampur bersama-sama dengan Brahma Secret Leaf untuk diseduh menjadi obat akan menghasilkan toksin kerja lambat yang akan melumpuhkan pikiran seniman bela diri pada interval yang tidak ditentukan. Seiring berjalannya waktu, ketika racun menumpuk ke tertentu tingkat, itu bahkan dapat membuat orang itu benar-benar gila. Inilah alasan mengapa Anda merasa sulit untuk bermeditasi dan mengapa energi esensi Anda juga kadang-kadang terganggu. Ekspresi Yue Jianfeng tidak bisa membantu mengubah secara drastis. Saat itu, ketika Penatua Lingtao membantunya mengubah resep, dia menemukan bahwa efek obatnya tidak jauh berbeda dari sebelumnya, dan bahkan berterima kasih kepada Penatua Lingtao dengan air mata berlinang. Dia tidak menyangka bahwa daun rahasia Brahma ini benar-benar memiliki konsekuensi yang sangat parah. Ini, apa yang harus dilakukan. Saat Yue Jianfeng mendengar ini, dia benar-benar kehilangan semua rahmat sosial. Ye Yuan berkata, Jika itu orang lain, aku tidak peduli. Tapi aku tahu kamu telah menunjukkan pertimbangan ekstra terhadap Li Air beberapa tahun ini. Karena wajah Li Air, aku tentu saja tidak akan meninggalkanmu jadilah. Aku akan menulis resep untukmu. Minumlah obat sesuai resep. Dalam 10 hari, kamu pasti akan sembuh. Yue Jianfeng tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia mendengar itu dan berkata, Terima kasih banyak, menantu. Terima kasih banyak, menantu. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, Kamu adalah penatua Li Air. Tentu saja, kamu juga penatua saya. Jenis hormat yang husyuk ini, paling baik untuk menjatuhkannya di masa depan. Saya tidak tahan. Mendapatkan resep, itu seperti Yue Jianfeng memperoleh harta yang tak ternilai, dan dia pergi dengan semangat besar. Yue Mengli menghela nafas dan berkata, Kakak Yuan, sangat sulit bagimu. Ye Yuan dan keduanya tahu apa yang dipikirkan orang lain, dan secara alami menyadari apa yang dimaksud Yue Mengli. Ye Yuan pernah menjadi puncak keberadaan yang semua orang memandangi. Yue Jianfeng, pembangkit tenaga listrik daumen dalam jenis ini, juga harus ekstra hormat padanya. Tetapi sekarang, karena dibebani olehnya, dia harus menurunkan statusnya dan memanggil orang-orang ini paman. Tapi Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Saya katakan sebelumnya, King Yunzi sudah melewati awan dan asap. Yang ada di depan mata Anda sekarang hanyalah udik yang naik dari alam bawah. Adapun kemuliaan yang sia-sia, selama kekuatanmu sudah cukup, itu secara alami akan datang dalam kerumunan. Dua hari berikutnya, Ye Yuan membuka sebuah forum dan memberikan khotbah di keluarga Yue, menjawab setiap pertanyaan para kaisar alkimia. Dalam dua hari, pusat kekuatan kaisar alkimia ini semua mulai menghormati alkimia kecil lemah yang dihormati dari hati mereka. Pemahaman alkimia daunnya benar-benar bukan apa yang bisa mereka bandingkan. Perbedaan itu terlalu besar. Satu malam setengah bulan kemudian, cahaya bulan di langit kota bulan terang tiba-tiba menjadi sangat terang, menerangi seluruh kota seperti siang hari. Pada saat yang sama, matahari kota Vastsun bahkan bersinar dengan cahaya yang tak terbatas, seolah-olah akan menembak melalui cakrawala. Kecemerlangan matahari dan bulan akhirnya tiba. Bab 953. Di bawah cahaya-cahaya yang tak terbatas, itu menerangi radius 10.000 mil dari dua Vastsun dan Bright Moon City, mengubah langit senja menjadi siang hari. Lambat laun, awan kabut multiwarna naik ke atas, menutupi langit dengan saksama. Pada saat ini, seolah-olah kota Vastsun dan kota bulan terang menjadi surga dunia yang fana. Pemandangan menakjubkan semacam ini hanya bisa dilihat sekali setiap 300 tahun. Matahari dan bulan bersama kecemerlangan. Alam Vastsun Bright Moon akhirnya akan melihat cahaya sekali lagi. Aku ingin tahu kali ini, siapa yang bisa mendapatkan bantuan leluhur dan mendapatkan pegas roh untuk mencuci mata mereka. Di langit Bright Moon City, di antara kiabadi multiwarna, celah sebenarnya perlahan-lahan terbuka di ruang angkasa, seolah-olah itu adalah mata seseorang, perlahan-lahan terbuka. Itu adalah pintu masuk Vastsun Bright Moon Realm. Pada saat yang sama, celah yang sama muncul di langit di atas kota Vastsun. Keretakan itu milik kota Vastsun. Banyak seniman bela diri semua mendekat pada daerah keretakan. Sangat jelas, mereka semua ingin mendapatkan sepotong kue. Acara akbar semacam ini yang hanya akan dibuka setiap 300 tahun, siapa yang tidak akan tergerak. Hanya saja setiap kali Vastsun Bright Moon Realm dibuka, Vastsun City dan Bright Moon City benar-benar melarang orang lain melanggar batasnya. Area pintu masuk akan dijaga ketat. Beberapa sosok perlahan bangkit, tiba di depan pintu masuk. Yang memimpin justru Yue Jianfeng. Orang yang tidak berhak, cepat mundur. Jika tidak, kita akan menangkap dan mengeksekusi dengan cepat. Pembukaan Realm Vastsun Bright Moon, penduduk tetap Bright Moon City, seniman bela diri di bawah usia kerangka 300 tahun, dan yang kekuatannya mencapai paseles Realm, setelah menerima inspeksi di tempat-tempat yang ditunjuk di kota, Anda bisa masuk. Yue Jianfeng berkata dengan dingin. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Memasuki Realm Bright Moon Vastsun bukanlah hak eksklusif anggota keluarga Yue. Meskipun keluarga Yue kuat, satu keluarga Yue tidak bisa mendukung tanah suci peringkat satu yang begitu besar. Oleh karena itu, Realm Bright Moon Vast juga akan dibuka untuk seniman bela diri di kota. Namun, ingin mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Vastsun Bright Moon Realm, seseorang harus menjadi penduduk tetap Bright Moon City. Tentu saja, ingin mendapatkan kualifikasi tempat tinggal permanen sangat sulit. Kondisinya sangat keras. Orang-orang ini entah berjanji kesetiaan kepada keluarga Yue selama beberapa generasi atau bersumpah surga Widau untuk bersumpah setia seumur hidup kepada keluarga Yue. Seseorang tidak mengizinkan tunjangan yang diciptakan oleh pekerjaannya sendiri diperoleh orang lain. Keluarga Yue secara alami tidak akan membiarkan orang lain mendapatkan kuota Vastsun Bright Moon Realm dengan mudah. Ye Yuan perlahan membuka matanya, bangun dari keadaan meditasi. Ketika dia melihat Yue mengli, dia tidak bisa menahan diri untuk melompat ketakutan. Li Er, baru beberapa hari tidak melihat, kamu sudah benar-benar menerobos. Bawaan Battlesoul fisik memang sesuai dengan reputasinya. Yue mengli sangat berbakat, bahkan setingkat di atas Sooyan. Hanya saja setelah fisik bawaan jiwa bawaannya berkobar, ranah kultifasinya tetap terhenti selama ini. Selusin tahun ini, wilayah kultifasinya tidak maju tetapi malah jatuh. Bahkan menjatuhkan beberapa bidang. Dari saat dia pulih sampai sekarang, itu hanya waktu setengah bulan. Tidak hanya ranah budidaya Yue mengli pulih ke keadaan puncaknya, bahkan meningkat ke ketinggian baru, dan dia menerobos ke nin level paseles. Kecepatan kultifasi seperti itu terlalu mengejutkan. Pemahaman Ye Yuan tentang fisik jiwa pertempuran bawaan juga hanya terbatas pada catatan. Tapi sekarang, hanya ketika dia melihat kecepatan kultifasi Yue mengli dengan matanya sendiri, apakah dia tahu betapa menakutkan fisik roh ini. Ketika Yue mengli berkultifasi ke alam Raja Surgawi, digabungkan dengan seni mata bawaan mata bulan Surgawi, itu hanya, membunuh dewa ketika bertemu dewa, membunuh Buddha saat bertemu Buddha. Dua jenis fisik yang menantang surga terlahir di orang yang sama, ini hanyalah lelucon surga. Setelah mengalami penderitaan, Yue mengli akhirnya mengusir awan dan melihat bulan yang cerah. Lier tersenyum manis dan berkata, Bukankah ini semua masih berkat kakak Yuan? Tanpa Anda, Lier akan lama menjadi tulang layu di kuburan. Bagaimana saya bisa hari ini? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Lihat, kamu melakukannya lagi. Sepertinya alam fastsun bright moon sudah dibuka. Haruskah kita bersiap sedikit untuk masuk ke dalam? Yue mengli tersenyum dan berkata dengan anggukan, Datang untuk menemukan kakak Yuan tepat untuk masalah ini. Ayah sudah memutuskan. Besok siang, lorong harus dapat sepenuhnya menstabilkan. Pada saat itu, kita akan masuk ke dalam bersama-sama dengan seniman bela diri bright moon city. Ye Yuan berkata dengan anggukan, Tidak apa-apa. Tapi hantong sekelompok orang itu, kami tidak punya berita sepanjang waktu. Aku takut mereka akan menyebabkan masalah. Apa yang Ye Yuan tahu saat ini, ada dua artefak surgawi di dunia ini. Salah satunya adalah token naga suci di tangannya. Yang lainnya adalah cermin hancur spiriton di tangan hantong. Kekuatan artefak surgawi, hanya Ye Yuan yang memiliki pemahaman yang jelas. Setelah artefak surgawi diresapi dengan esensi surgawi, kekuatan-kekuatannya tak terbayangkan. Ayah juga khawatir tentang masalah ini dan sudah mengatur sejumlah besar pasukan di sekitar pintu masuk. Sama sekali tidak ada cara bagi mereka untuk masuk ke dalam, kata Yue mengli. Ye Yuan menganggup tetapi merasa bahwa masalah ini mungkin tidak akan sesederhana itu. Pada siang hari berikutnya, pihak Bright Moon City mengumpulkan seribu orang di pintu masuk. Orang-orang ini telah melalui screening ketat Bright Moon City. Mereka akan memasuki Fast Sun Bright Moon Realm untuk mencari secercah keberuntungan itu. Jika mereka bisa mendapatkan mata air roh untuk mencuci mata mereka, tidak hanya mereka bisa mendapatkan seni mata yang kuat, itu juga akan sangat bermanfaat bagi budidaya mereka. Tentu saja, jika mereka dapat memiliki pertemuan kebetulan yang menantang surga dan mendapatkan mata air surgawi bulan matahari dari legenda, bahkan ada kemungkinan bahwa mereka dapat memperoleh murid surgawi Sun Moon. Hanya saja 100 ribu tahun ini, belum ada orang yang seberuntung itu. Rumor mengatakan bahwa di dalam realm Bright Moon Fast Sun, hanya ada satu Sun Moon Divine Spring. Lebih jauh, lokasi itu tidak menentu. Dalam 100 ribu tahun, sebenarnya ada seseorang yang menemukan mata air surgawi Sun Moon sebelumnya. Sedihnya, dia tidak mendapatkan Sun Moon Heavenly Murid. Jian Feng, memasuki realm Bright Moon Fast Sun kali ini, Anda akan memimpin tim. Kali ini berbeda dari di masa lalu. Mungkin lebih berbahaya, Anda harus lebih berhati-hati, kata Yue Jianqiu. Meskipun Fast Sun Bright Moon Realm adalah Fast Sun City dan milik pribadi Bright Moon City, di dalamnya bukan jalan lurus. Sebaliknya, bahaya di dalamnya tidak kalah dibandingkan dengan alam mistik biasa. Oleh karena itu, setiap kali mereka memasuki realm Bright Moon Fast Sun, harus ada sosok penting keluarga Yue yang menahan benteng. Kali ini, keluarga Yue mengirim Yue Jianfeng. Yue Jianfeng menerima pesanan dan berkata, Jianfeng mengerti. Kepala keluarga, tolong yakinlah. Yue Jianqiu menganggup dan berkata, En, jika aku tidak percaya padamu, aku juga tidak akan mengirimmu. Aku tidak peduli dengan yang lain, tapi Ye Yuan dan Li Er, kamu harus memastikan bahwa kamu membawa mereka aman dan sehat. Ekspresi Yue Jianfeng berubah tajam saat dia berkata dengan anggukan, Jianfeng pasti akan menyerahkan hidupnya untuk melayani. Setelah Yue Jianqiu selesai dengan perintah, Yue Jianfeng membawa kelompok seniman bela diri dan berencana memasuki realm Bright Moon Fast Sun. Tapi saat itu, kelainan tiba-tiba terjadi. Cahaya intens melesat keluar dari kehampaan, menghujani kiaba di multiwarna. Gemuruh. Ruang memancarkan serangkaian getaran sengit. Para seniman bela diri di udara sebenarnya agak terhuyung-huyung dengan gelisah di kaki mereka. Sialan, ini adalah cermin hancur spiriton. Mereka sebenarnya berencana dengan paksa membuka celah di ruang, dan memasuki alam bulan terang Fast Sun. Yue Jianqiu berkata dengan suara dingin. Air mata. Di bawah pemboman cermin pecah spiriton, celah sebenarnya muncul di langit. Beberapa tokoh berlari keluar dari dalam kekosongan dan langsung memasuki Fast Sun Bright Moon Realm. Dengan ini, bahkan Yue Jianqiu terkejut juga dan tidak punya waktu untuk menghentikannya sama sekali, tanpa daya menyaksikan hantong dan yang lainnya memasuki Fast Sun Bright Moon Realm. Tapi ini belum berakhir. Saat pelanggaran ini dibuka, para seniman bela diri di Bright Moon City tidak bisa menahan lagi juga, mengalir deras ke sana. Bab 954 Orang-orang yang cepat memanfaatkan kesempatan sudah tiba di pintu masuk lorong saat ini. Wajah Yue Jianqiu sangat suram, dan dia membentak dengan dingin, pergi dan jaga lorong. Siapapun yang berani masuk, bunuh tanpa ampun. Di bawah perintah, keluarga Yue segera memiliki lokomotif memimpin tim dan menagih ke arah pembukaan lorong. Hanya saja pada saat ini, sudah ada sekelompok besar seniman bela diri yang memasuki lorong. Ingin menghentikannya sudah terlambat. Personel yang tidak relevan, cepat mundur. Semakin banyak orang yang menerobos ke alam Fast Sun Bright Moon akan dibunuh tanpa ampun. Memperingatkan pembangkit tenaga listrik keluarga Yue. Tapi pemandangan saat ini sudah benar-benar kehilangan kendali. Bagaimana mungkin para seniman bela diri itu dengan rela melepaskan kesempatan seperti itu. Lalu lintas manusia masih mengalir ke arah pembukaan lorong, semakin banyak membunuh. Melihat bahwa peringatan tidak efektif, pembangkit tenaga listrik keluarga Yue mulai berarti bisnis dan mulai menekan dengan tindakan berdarah. Tetapi di antara para seniman bela diri itu, ada juga beberapa ahli rilem mendalam dao. Ditambah lagi, jumlahnya banyak. Pusat kekuatan keluarga Yue tidak bisa membunuh sama sekali. Melihat adegan ini, wajah Yue Jianqiu jatuh, dan dia berkata dengan mendengus dingin, menolak bersulang hanya untuk minum kehilangan. Saat berbicara, Yue Jianqiu memukul telapak tangan ke kerumunan. Gemuruh. Telapak tangan kasual Yue Jianqiu langsung membantai sejumlah besar seniman bela diri. Begitu Raja Surgawi menjadi marah, mayat mengambang akan menjangkau ribuan mil. Di bawah telapak tangan ini, para seniman bela diri itu akhirnya tahu ketakutan dan lambat laun tidak berani bergegas menuju pembukaan lorong. Mereka berhenti jauh, memandangi para seniman bela diri yang sudah bergegas ke lorong dengan tatapan iri. Sejak alam Fast Sun Bright Moon muncul, tidak pernah ada orang yang membuka lorong lain untuk masuk ke dalam sebelumnya. Hari ini, itu benar-benar memperluas cakrawala saya. Betapa olah bela diri suci yang hebat. Yue ini telah mengingatnya. Yue Jianqiu berkata dengan suara dingin. Insiden hari ini adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada keluarga Yue. Bagaimana mungkin Yue Jianqiu tidak mengingatnya? Selain itu, seorang seniman bela diri yang membawa artefak surgawi memasuki Fast Sun Bright Moon Realm meningkatkan banyak variabel. Kepala keluarga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yue Jianfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kekuatan hantong itu sangat tangguh. Selain itu, ia memiliki cermin hancur spiriton, artefak surgawi setinggi ini, di tangannya. Begitu mereka bertemu, dia sama sekali tidak cocok. Yue Jianqiu berkata dengan sungguh-sungguh, kalian masuk dulu ke dalam. Nanti, aku akan mengirim penatua Lingyu untuk memasuki alam Fast Sun Bright Moon untuk meminjamkanmu uluran tangan. Jika kamu menemui hantong itu, tangkap dan laksanakan dengan ringkas. Ekspresi Yue Jianfeng berubah, tidak berharap kepala keluarga benar-benar membuat keputusan tegas kali ini. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Yue Lingyu adalah sesepu keluarga Yue dan juga bibi Yue Jianfeng, kekuatan besar Raja Surgawi lainnya dari keluarga Yue. Mengirimnya ke alam Fast Sun Bright Moon, ini memutuskan untuk membuat hantong tetap tinggal. Di dalam rilem Bright Moon Fast Sun, burung bernyanyi dan bunga-bunga harum, itu adalah suasana yang tenang dan damai. Hanya saja anggota keluarga Yue semua sadar bahwa tempat ini sebenarnya menyembunyikan banyak niat membunuh. Ada apa, kakak Yuan? Yue Mengli menemukan bahwa Yue Yuan memiliki alis rajutan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Yue Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada. Aku hanya merasa bahwa tempat ini agak aneh. Aneh. Keluarga Yue dan keluarga Zhou kami telah memasuki alam Fast Sun Bright Moon yang tahu berapa kali. Kami belum pernah menemukan sesuatu yang salah di sini sebelumnya. Yue Mengli berkata dengan heran. Yue Yuan tersenyum dan berkata, Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Pada saat ini, Yue Jian Feng berkata kepada semua orang, Sekarang, semuanya, bubarkan. Cari kesempatan keberuntunganmu masing-masing. Kecuali saat ini, semua orang melihatnya juga. Situasinya sedikit berbeda. Semua orang perlu berhati-hati. Jika Anda melihat orang-orang terpisah dari dua keluarga Yue dan Zhou, jika itu dalam lingkup kemampuan Anda, semua orang harus menebangnya. Gensi keluarga Yue tidak mentolerir orang-orang ini untuk datang dan menghujat. Paham? Mengerti? Suara-suara persetujuan yang mengguncang langit bergema. Seribu seniman bela diri ini semua memiliki hubungan yang sangat dalam dengan keluarga Yue dan secara alami berdiri di sisi keluarga Yue. Setelah semua orang bubar, Ye Yuan dan Yue Mengli juga menuju ke daerah yang dalam dari dunia mistik untuk mencari peluang keberuntungan mereka sendiri. Di dalam realm Bright Moon Fast Sun, yang disebut kesempatan beruntung adalah mata-mata roh pembaptis. Jika seorang seniman bela diri menemukan situs mata air roh pembaptisan mata, mereka bisa melompat di mulut musim semi. Mata air akan membersihkan sum-sum seniman bela diri. Tentu saja, fungsi terpenting dari pegas roh ini adalah untuk membersihkan mata. Itu bisa membiarkan seni mata seniman bela diri berkembang, mencapai Fast Sun Flamehet Popil Post Natal atau Moonlight Heaven Liayi dari sana. Alam Fast Sun Bright Moon ini dibuka bersama untuk dua keluargamu. Aku selalu penasaran, mengapa seniman bela diri kota bulan terang, yang mereka dapatkan adalah semua kekuatan mata bulan surgawi, di sepanjang jalan, Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dikatakan bahwa ini adalah karena cahaya bulan kota bulan cerah. Seniman bela diri yang tinggal di kota bulan cerah untuk waktu yang lama, tubuh mereka akan membawa aura mata surgawi cahaya bulan. Ketika mereka memasuki alam bulan terang Fast Sun untuk mendapatkan mata roh pembaptis muncul, mereka secara alami akan mendapatkan kekuatan mata surgawi cahaya bulan, kata Yue Jianfeng. Yang lain semua tersebar masing-masing. Tapi Yue Jianfeng mengikuti Ye Yuan dan Yue Mengli, melindungi mereka berdua. Seperti itu, ya, kemungkinan besar, ini adalah sarana dari pembangkit tenaga dewa alam. Dewa kekuatan dewa benar-benar apa yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Ye Yuan menghela nafas dengan kagum. Hahaha, aku menemukan mata air roh yang membaptis mata. Tepat pada saat ini, sebuah suara bersemangat datang dari tidak jauh. Tiga orang memandangi mengikuti suara itu, hanya untuk melihat bahwa seorang seniman bela diri menemukan mulut pegas seukuran sumur, dan dia bersemangat luar biasa. Dengan percikan, seniman bela diri itu langsung melompat ke mulut musim semi. ARGH Tangisan sengsara ditransmisikan. Seniman bela diri itu tidak memiliki matanya yang dibersihkan oleh pegas roh, tapi sepertinya dia direbus oleh pegas roh itu, mengepul panas. Tiga orang, penilaian mereka baik. Mereka menyaksikan seniman bela diri itu berjuang beberapa kali, lalu segera terdiam. Seniman bela diri itu sebenarnya langsung meleleh oleh mata air, tanpa meninggalkan sisa. Adegan ini membuat rambut orang berdiri bodoh. Bahkan tidak bisa membedakan antara pegas roh dan pegas pembusukan, dan juga berani menerobos ke alam Fast Sun Bright Moon. Yue Jianfeng berkata dengan sinis dingin. Musim semi pembusukan, Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Di dalam Fast Sun Bright Moon Realm ini, ada dua jenis pegas. Salah satu jenisnya adalah pegas roh pembaptis mata, sangat bermanfaat bagi seniman bela diri. Jenis lainnya adalah pegas pembusukan ini. Kekuatan korosifnya sangat kuat. Bahkan jika dao pusat kekuatan rilem yang mendalam masuk ke dalam, itu adalah kematian juga. Orang itu sekarang bukan anggota Zhou dan Yue dua keluarga. Dia harus menjadi seniman bela diri yang masuk dari lorong itu. Hanya penduduk tetap kota bulan cerah yang akan tahu rahasia ini, kata Yue Jianfeng. Ye Yuan juga menghela nafas tanpa henti ketika dia mendengar. Keluarga Yue dan keluarga Zhou beroperasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya oleh mereka berdua. Jelas, ada banyak rahasia yang tidak diketahui dunia luar. Ye Yuan datang di samping mata air busuk dan melihat permukaan airnya tenang. Seolah tidak ada yang terjadi sebelumnya. Ye Yuan, ayo pergi. Mata roh pembaptis mata juga terbelah menjadi baik dan buruk. Mata air roh yang benar-benar baik masih di daerah yang dalam dari dunia mistik. Hantong orang-orang itu pasti menuju ke kedalaman ranah mistik kita sebaiknya tidak kehilangan waktu. Yue Jianfeng melihat bahwa Ye Yuan tertarik pada musim semi yang membusuk dan tidak bisa menahan diri untuk mendesaknya. Namun, itu seperti Ye Yuan tidak mendengarnya. Dia masih menatap musim semi yang membusuk. Yue Jianfeng hendak membuka mulutnya lagi tetapi melihat Yue Mengli membuat gerakan tangan, diam, padanya, berkata dengan lembut, jangan mengganggu kakak Yuan. Biarkan dia melihat, mungkin dia telah memperhatikan sesuatu. Yue Jianfeng hanya bisa menjatuhkannya. Tapi dia masih agak menghina hatinya. Mata air busuk yang merenggut nyawa orang, apa yang bisa dipelajari? Ye Yuan sedang melihat, ketika dia tiba-tiba melompat, melompat ke musim semi pembusukan. Melihat adegan ini, ekspresi Yue Jianfeng dan Yue Mengli keduanya sangat berubah. Bab 955 Guyuran Ye Yuan mendarat di mulut musim semi, memercikkan ombak. Ah, kakak Yuan, jangan. Yue Mengli menjerit. Namun, sudah terlambat. Seluruh orang Ye Yuan tenggelam di dalam. Ketika dua orang bergegas ke mata air, bagaimana mereka masih bisa melihat sosok Ye Yuan? Mata air itu jelas transparan, tapi orang sama sekali tidak bisa melihat Ye Yuan. Yue Mengli sebenarnya ingin langsung melompat ke air tanpa berpikir tetapi ditahan oleh Yue Jianfeng. Li Er, jangan. Ini adalah musim semi yang membusuk. Bahkan jika aku jatuh ke dalam, tidak ada cara untuk keluar hidup-hidup juga. Yue Jianfeng berkata. Air mata Yue Mengli mengalir sekaligus. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya langsung melompat ke dalam. Apa yang dikatakan Yue Jianfeng benar? Bahkan jika lokomotif dao mendalam rilem seperti dia melompat, itu juga tidak mungkin untuk bertahan hidup, apalagi Ye Yuan. Sekarang, permukaan air sudah memulihkan ketenangannya. Tapi kepala Ye Yuan bahkan tidak muncul. Yang paling disukai. Yue Mengli tidak berani membayangkan lagi. Dia tidak bisa mengerti, Ye Yuan jelas melihat hasil orang itu sebelumnya. Mengapa dia masih ingin melompat ke dalam musim semi busuk? Guyuran. Gelombang memercik, kepala Ye Yuan menggali keluar dari dalam mulut musim semi. Ketika Yue Jianfeng dan Yue Mengli melihat adegan ini, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Ye Yuan benar-benar keluar tanpa cedera. Secara logis, pada saat ini, Ye Yuan seharusnya sudah lama melebur. Ye Yuan, kamu, kamu sebenarnya baik-baik saja. Mata Yue Jianfeng melebar, dan dia berkata. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, memang seperti yang aku duga, yang disebut peluruhan pegas ini sebenarnya juga sejenis pegas roh. Hanya saja metode yang diambil orang dari itu salah, itu saja. Jangan bicara dulu, aku merasa seperti aku-aku akan menerobos. Tiba-tiba, dengan Ye Yuan sebagai pusatnya, pada energi esensi yang kuat melonjak. Yue Jianfeng dan Yue Mengli buru-buru mundur. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Kedua orang saling bertukar pandang, keduanya melihat keheranan di mata pihak lain. Sejak zaman kuno, tidak pernah ada orang yang mampu bertahan di dalam musim semi yang membusuk ini. Tidak hanya Ye Yuan baik-baik saja, tetapi dia juga memperoleh manfaat luar biasa di dalam musim semi pembusukan dan langsung menerobos. Sepertinya pemahaman keluarga Yue kami tentang Fast Sun Bright Moon Realm masih terlalu dangkal. Melihat Ye Yuan menerobos, Yue Jianfeng berkata sambil tersenyum pahit. Tak lama, badai energi esensi berhenti. Ye Yuan berhasil menerobos ke paseles tingkat kedua. Setelah Ye Yuan meninggalkan mata air pembusukan, mulut mata air itu benar-benar bisa terlihat menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, akhirnya menjadi daerah dataran-datar. Kaka Yuan, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Yue Mengli juga maju untuk bertanya dengan tidak sabar. Tindakan Ye Yuan sebelumnya benar-benar menumbangkan pemahaman mereka. Mereka tidak pernah tahu bahwa musim semi yang membusuk ini sebenarnya masih memiliki efek seperti itu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mata air pembusukan ini sebenarnya adalah jenis mata air roh kuno yang disebut mata air roh kehidupan terbalik. Musim semi semangat pembalikan kehidupan. Yue Jianfeng dan Yue Mengli keduanya memiliki wajah kosong. Jelas, mereka belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Kalian tidak bisa disalahkan karena tidak mengetahui juga. Semangat kehidupan sebaliknya telah lama menghilang di alam surgawi. Aku juga melihatnya di dalam catatan kuno, itulah bagaimana aku mengenalinya. Aku tidak berharap itu di dalam fast-soon Bright Moon Realm ini sebenarnya akan memiliki hal semacam ini, kata Ye Yuan dengan napas emosional. Tapi Yue Jianfeng menjadi cemas dan bertanya, hanya apa semangat pegas kehidupan terbalik yang Anda sebutkan. Mengapa orang lain dilebur ketika mereka memasuki musim semi pembusukan, sementara Anda benar-benar baik-baik saja? Ye Yuan menjelaskan, mata air kehidupan kebalikan lahir dari langit dan bumi, mengandung energi esensi yang kuat, namun kejam. Legenda mengatakan bahwa selama seseorang minum seteguk mata air kehidupan-kehidupan terbalik, itu bisa langsung membiarkan yang pertama terobosan-terobosan seniman bela diri level dao mendalam ke tingkat ketiga dao mendalam. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa Anda tidak segera diisi oleh energi esensi, kekerasan ini sampai Anda meledak. Apa, ini, ini juga terlalu dibesar-besarkan, kan? Bahwa kamu barusan, Yue Jian Feng hampir melompat, ekspresi tidak percaya tertulis di wajahnya. Bagi sebagian besar seniman bela diri, setelah menerobos ke dao rilem-rilem, setiap terobosan dari dunia kecil perlu menghabiskan beberapa ratus tahun, bahkan seribu tahun waktu. Tapi satu seteguk musim semi-roh bisa membiarkan terobosan seorang seniman bela diri dao tingkat pertama ke tau tingkat ketiga, jenis musim semi-roh ini juga agak terlalu menakutkan. Lebih penting lagi, apa yang Yue Yuan katakan adalah satu seteguk roh musim semi. Tapi musim semi yang membusuk tadi hanyalah kolam kecil. Meskipun Yue Yuan menerobos bidang kultifasi, efeknya jauh dari mengerikan seperti katanya. Yue Yuan berkata sambil tersenyum, Heh, apakah kamu berpikir bahwa roh-roh pembalik kehidupan adalah kubis di pinggir jalan? Mungkin ada satu secara acak. Semangat roh pembalik kehidupan sebelumnya telah diencerkan, kebaikannya tahu berapa kali. Jika ada benar-benar musim semi semangat hidup terbalik yang besar, apakah Anda berpikir bahwa saya berani dengan mudah pergi ke air? Wajah tua Yue Yuan Feng tidak bisa membantu memerah, menyadari bahwa dia terlalu memikirkannya. Alam fastsun bright moon ini memiliki dewa yang tahu berapa banyak mata air yang membusuk. Jika itu benar-benar semua semangat kehidupan terbalik, maka itu akan lebih berharga daripada murid surgawi matahari bulan. Kakak Yuan, maka semangat kehidupan balik ini muncul, mengapa orang akan lulu ketika mereka masuk ke dalamnya? Yue Mengli berkata dengan ragu. Saat Yue Jian Feng mendengar, dia tidak bisa menahan telinganya juga. Ini adalah area yang paling dia ingin tahu. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, mata air kehidupan kebalikan memiliki sifat yang membedakan, yaitu ketika menyerap, seseorang tidak boleh memutarnya sesuai dengan metode budidaya normal. Jika tidak, itu akan menjadi racun korosif yang kuat, langsung melelehkan orang. Orang harus membalikkan metode kultivasi mereka berputar, sebelum mereka dapat menyerap energi esensi di dalam. Mata air kehidupan kebalikan mendapatkan namanya dari ini juga. Tidak mengetahui kisah di dalam dan dengan terburu-buru menyerap pegas roh tidak berbeda dengan mencari kematian. Duo Yue Jian Feng kagum tanpa akhir ketika mereka mendengar. Ciptaan memang ajaib, sebenarnya masih ada musim semi-roh aneh di dunia ini. Jika seseorang tidak mengerti sebelumnya, siapa yang bisa tahu bahwa musim semi yang membusuk yang menakutkan ini sebenarnya adalah harta langka surga dan bumi. Yue Jian Feng menghela nafas tanpa henti ketika dia mendengar, dan berkata, The Fast Sun Bright Moon Realm telah ada selama bertahun-tahun. Keluarga Yue kami duduk di atas harta tetapi tidak menyadarinya sendiri. Ironi apa? Yue Yuan menghela nafas juga dan berkata, benar-benar iri pada seniman bela diri di era surga Widao. Kemungkinan besar, banyak harta langka surga dan bumi benar-benar tersebar dan menghilang bersamaan dengan lenyapnya Divine Dao. Mata air kehidupan sebaliknya ini adalah surga dan bumi harta langka bagi seniman bela diri Dao Mendalam Realm. Tapi ketika ditempatkan di era Dao-Dao, itu juga tidak lebih dari ini, kan? Tingkat pertama Dao Mendalam hingga tingkat ketiga Dao Mendalam terdengar menakutkan. Tetapi jika pembangkit tenaga dewa alam masih ada di dunia, ini juga hanya begitu-begitu. Tingkat energi esensi ini untuk pembangkit tenaga dewa alam mungkin juga hanya mencoba untuk mengeluarkan sekeranjang kayu yang terbakar dengan secangkir air. Musim semi semangat kehidupan terbalik ini sudah punah di alam surgawi. Tidak ada yang bisa menemukan jejak sama sekali. Bahkan catatan yang merekamnya sangat, sangat jarang. Meskipun Balai Pengobatan Raja adalah tanah super suci dengan fondasi paling dangkal, kedalaman batuan dasar adalah apa yang orang biasa tidak bisa bayangkan. Selama beberapa ribu tahun, Jizeng Yang mengeksplorasi siapa yang tahu berapa banyak alam mistik dan memperoleh cukup banyak catatan yang sangat berharga. Untuk mengejar alam dewa alkimia terpenting, Ye Yuan menelusuri melalui dewa tahu berapa banyak dari jenis catatan ini. Pengetahuan dan pengertiannya bukan apa yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri biasa. Tapi di era dao surgawi, tingkat surga dan bumi ini harta langka mungkin tidak akan set langka saat ini. Ye Yuan tidak mengatakannya tanpa alasan juga. Cita-citanya bukan kerajaan alam surgawi, tetapi alam dewa tertinggi itu. Emosi semacam ini, mungkin hanya Yue Mengli yang hatinya terkait dengannya bisa mengerti. Baiklah, lanjutkan perjalanan kalau begitu. Jika kita bertemu dengan roh kehidupan terbalik kembali, kalian berdua juga bisa masuk untuk menyerapnya, kata Ye Yuan. Bab 956 Trio Ye Yuan menuju ke daerah yang dalam. Sepanjang jalan, itu juga damai. The Fast Sun Bright Moon Realm sangat luas. Tetapi jumlah roh mata air sangat langka dan tidak mudah ditemui. Adapun siapa yang bisa mendapatkannya, itu harus bergantung pada peluang masing-masing yang beruntung. Tentu saja, terlepas dari mata air roh yang membaptis mata, masih ada banyak harta karun yang langka di surga dan bumi. Mereka yang beruntung juga akan menuai panen yang signifikan. Ketika ketiga orang itu berjalan ke daerah lembah gunung, tiba-tiba, tempat di depannya tertutup kabut, seperti surga dunia fana. Yue Jian Feng tidak bisa menahan kegembiraan saat dia berkata dengan gembira, ini adalah mata air roh yang membaptis mata. Selanjutnya, kelasnya tidak rendah. Li Er, mari kita pergi dan memeriksanya. Jika itu adalah mata air roh kelas atas, itu akan menjadi milikmu. Mata-mata roh pembaptis mata dibagi menjadi lima kelas, masing-masing, kelas rendah, kelas menengah, kelas atas, kelas atas, dan kelas surgawi yang legendaris. Dikatakan bahwa jika seorang seniman bela diri memperoleh pegas roh kelas surga, itu akan menghasilkan tubuh roh kedua setelah fisik Moonlight Heaven liai fisik, dengan kekuatan mata yang sangat kuat. Itu hanya karena mata air roh surgawi terlalu langka. Keluarga Yue memasuki rilem Bright Moon Fast Soon berkali-kali dan juga hanya mendapatkannya beberapa kali sebelumnya. Oleh karena itu, jika Yue Mengli bisa mendapatkan pegas roh kelas atas, itu sudah menyatakan terima kasih kepada langit dan bumi. Mata air roh kelas atas juga tidak mudah ditemui. Itu memang musim semi roh kelas atas. Heh, keberuntungan kali ini benar-benar tidak buruk. Baru saja memasuki dunia mistik untuk waktu dua hari dan kami berlari ke musim semi roh kelas atas. Li Air, Anda dengan cepat memasuki musim semi roh. Dengan musim semi roh kelas atas ini, kekuatan mata Anda akan memiliki harapan untuk mendekati alam luo surgawi. Yue Jian Feng berkata dengan senang. Seni mata adalah jenis teknik magis, namun misterius, setara dengan menambahkan teknik bela diri tambahan untuk seniman bela diri. Seni mata yang kuat bisa membasmi lawan dengan lambayan tangan. Selain itu, tidak mungkin untuk dijaga. Seni mata bukan hanya fast sun flamehead pupil dan moonlight heavenly eye, kedua jenis ini. Seni mata alam surgawi memiliki beragam. Ada berbagai macam kemampuan. Hanya saja kedua jenis seni mata ini adalah yang paling terkenal di alam surgawi. Namun, tidak peduli apapun kemampuan seni okuler itu, kekuatan seni okuler itu dibagi menjadi superioritas relatif atau inferioritas. Seni mata tidak memiliki keagungan atau kerendahan hati. Tetapi kekuatan okuler memiliki pembagian bidangnya sendiri. Terlepas dari apa jenis seni mata, mereka semua dibagi menjadi embryo mortal, dipermendalam, esensi ungu, roh indulgen, divine luo, lima besar ini untuk dikunjungi. Hehehe, karena kalian tidak peduli untuk musim semi-roh kelas atas yang sangat sedikit, maka berikan kepada kami saudara. Tiba-tiba, suara kasar terdengar. Beberapa tokoh tiba-tiba berlari keluar, mengelilingi trio Yue Jian Feng di tengah. Yang di depan adalah pria yang sangat kurus. Melihat dari aura yang memancarkan tubuhnya, dia sebenarnya sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat 5 Dao mendalam. Di belakangnya ada 5 hingga 6 orang, semua seniman bela diri Dao tingkat pertama dan kedua. Kekuatan kelompok orang ini sangat hebat. Melihat pria kurus itu, ekspresi Yue Jian Feng berubah juga, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Wang Yao, apakah Anda membuat musuh dari keluarga Yue saya di sini? Bahkan jika kami membiarkan Anda mendapatkan pegas roh kelas atas, apakah Anda yakin bahwa Anda dapat menghindari pengejaran keluarga Yue? 5th level Dao pembangkit tenaga yang mendalam semua keberadaan terkenal. Wang Yao ini, Yue Jian Feng secara alami diakui. Sebelumnya, Hantong membuka lorong, Wang Yao ini adalah kelompok yang melihat peluang muncul paling cepat, dan juga kelompok dengan kekuatan paling hebat. Wang Yao tahu bahwa keluarga Yue pasti tidak akan membiarkan orang luar seperti mereka masuk tanpa pengawasan. Jadi setelah masuk, dia terlibat dengan kelompok orang ini, demi berurusan dengan anggota keluarga Yue. Kekuatan Yue Jian Feng sangat kuat. Awalnya, Wang Yao juga tidak ingin berselisih dengannya. Tetapi melihat musim semi roh kelas atas ini, itu tidak sampai padanya untuk tidak tergerak. Hehehe, manusia mati dalam mengejar kekayaan, burung mati dalam mengejar makanan. Dengan musim semi roh kelas atas ini, menerobos ke tingkat ke-6 Dao mendalam juga terlihat. Mengapa saya tidak mengambil risiko ini? Wang Yao berkata dengan senyum dingin. Yue Jian Feng berkata dengan suara husuk, roh muncul dalam Fast Sun Bright Moon Realm, semua milik keluarga Yue dan keluarga Zhou. Anda, orang luar, ingin mendapatkan bagian juga. Saya ingin melihat seberapa banyak kemampuan yang Anda miliki. Yue Yuan, kamu bawa liar dan melarikan diri dulu. Tunggu sampai aku membuang Wang Yao, lalu aku akan menyusul kalian. Yue Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan pandangan tak berdaya, melarikan diri. Hanya sekelompok sampah, mengapa kita harus lari? Kamu bertarung denganmu, pihak kita di sini tidak perlu kamu peduli. Hehehe, saudara-saudaraku, dia, bocah rilem paseles, sedang memandang rendah kita. Apa yang harus kita lakukan? Wang Yao berkata dengan senyum yang bukan senyum. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja, ini mengajarkan bocah ini bagaimana menghormati orang. Kata pembangkit tenaga listrik dao tingkat kedua mendalam dengan senyum dingin. Jangan khawatir, tidak perlu mengingat nama-nama ini, mereka tidak pernah muncul lagi, lol. Bab 957 Yue Yuan, jangan dipusingkan. Aku tahu kekuatan tempurmu mengejutkan. Tapi level 2 dao mendalam, kalian bukan lawan. Yue Jian Feng berkata dengan cemas. Dalam kompetisi bulan terang, meskipun Yue Yuan mengalahkan Lin Chow, tetapi Lin Chow baru saja memasuki dao mendalam rilem. Dengan kekuatan Yue Yuan, mengalahkan 1 atau 2 dao mendalam rilems bisa dilakukan. Tapi berurusan dengan 6 orang sekaligus, di antara mereka bahkan memiliki pembangkit tenaga rilem dao tingkat kedua mendalam, itu benar-benar keluar dari pertanyaan. Yue Yuan melambaikan tangannya dan berkata, kamu bertarung denganmu, apa yang sangat kamu pedulikan. Yue Jian Feng tidak bisa menahan tersedak. Bocah ini benar-benar membuat orang khawatir. Dia mengertakkan gigi dan tiba-tiba bergerak, langsung menuju tingkat kedua dao mendalam. Tapi Wang Yao sudah lama bersiap dan berkata dengan tawa dingin, lawanmu adalah aku. Sosoknya bergerak dan langsung berselisih dengan Yue Jian Feng. Karena kultivasi dua orang kurang lebih sama, perbedaan kekuatan mereka tidak besar. Bahkan jika Yue Jian Feng mendapat dukungan dari kekuatan mata, itu juga sangat sulit untuk mengalahkan Wang Yao dalam waktu singkat. Tetapi pada saat ini, level dua dao mendalam perlahan mendekat pada Yue Yuan dan berkata dengan tawa mengejek, Berat, jangan berpikir bahwa dengan mengalahkan pemula yang baru saja menerobos ke dao mendalam rilem, Anda berpikir bahwa Anda tak terkalahkan di bawah langit. Saudara, beri adik kecil ini pelajaran yang baik. Tapi, biarkan dia tahu apa ahli kerajaan kaisar. Orang-orang ini semua melihat adegan Yue Yuan membunuh Lin Chow sebelumnya, dan benar-benar terkejut. Namun, Lin Chow hanya nyaris berhasil menerobos ke dao mendalam rilem pada akhirnya. Dibandingkan dengan level dao pertama yang asli, masih ada beberapa celah. Apalagi bahkan ada dao tingkat kedua mendalam di sini. Beberapa orang itu segera mengepung. Tapi Yue Yuan mundur ke satu sisi dengan tenang, bersandar pada pohon besar dengan tangan terlipat. Hei, hei, kapan aku mengatakan bahwa aku tak terkalahkan? Jangan salah, lawanmu adalah dia, bukan aku. Yue Yuan menyenggol Yue Mengli dengan mulutnya. Semua orang membeku, tatapan mereka mengarah ke Yue Mengli. Level dua dao mendalam itu tiba-tiba tertawa dan berkata, Hahaha, apakah kamu membuat lelucon? Siapa di dunia yang tidak tahu bahwa kehilangan tertua keluarga Yue mendapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Bahkan jika sudah sembuh, dia belum berkultivasi benar selama beberapa tahun ini. Anda membuatnya bertarung dengan kami. Pengecut tanpa tulang, untuk benar-benar bersembunyi di belakang seorang wanita. Nona Yue Sulung, kau jatuh cinta pada pria seperti ini. Orang lain berkata dengan kekek. Seseorang harus mengakui bahwa terhadap Yue Mengli, beberapa orang ini masih mempertahankan rasa hormat tertentu. Kecantikan Yue Mengli seperti Dewi Surga, membuat orang tidak tahan dengan profan. Hanya saja kinerja Ye Yuan membuat mereka merasa seperti bunga segar menempel di kotoran sapi. Tapi Yue Mengli berkata dengan dingin, kalian semua, tidak layak untuk membuat kakak Yuan mengambil tindakan. Saat beberapa orang ini mendengar, mereka tidak bisa menahan untuk saling bertukar pandang, dan segera tertawa. Haha, Nona Yue pasti bercanda. Orang-orang seperti Anda belum cocok untuk beberapa dari kita. Seorang pria seperti ini tidak layak dipercayakan kepada Anda. Ya, Nona Yue, sebaiknya kamu cepat-cepat mundur. Paman kita semua adalah orang-orang yang tidak sopan. Setelah kita bertarung, kita tidak ingin melukai wajah cantik dan cantikmu. Nona Yue, bocah ini memposisikan dirinya sendiri, tetapi membuatmu menyerang dan menyerbu barisan musuh. Lebih baik tinggalkan dia, hahaha. Di sana, Yue Jianfeng terjerat dalam pertempuran dengan Wang Yao di satu sisi. Di sisi lain, ia juga membagi perhatiannya untuk memperhatikan situasi di sini. Dia melihat bahwa Ye Yuan benar-benar mundur ke satu sisi dan mengabaikan masalah, dan tidak bisa menahan panik ketika dia berkata, Ye Yuan, jangan dipusingkan. Tubuh liar baru saja pulih dan telah mengabaikan kultivasi untuk waktu yang lama. Ini sama sekali tidak mungkin menjadi pasangan mereka. Tapi Wang Yao tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat situasi dan berkata, Yue Jianfeng, lawanmu adalah aku. Hal-hal di tingkat bawah, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Haha, tenang, Nona Yue adalah biji mata keluarga Yue. Mereka tidak akan melakukan apapun padanya. Tapi untuk bocah itu, itu di udara. Wang Yao tahu kehebatan mata surgawi cahaya bulan. Jadi dia hanya bertengkar dengan Yue Jianfeng dan tidak bertengkar sampai akhir dengan dia. Selama orang-orang di lantai bawah menghabisi Yue Mengli, lalu mengambil Yue Mengli sebagai sandera, apakah dia masih takut bahwa Yue Jianfeng tidak akan tunduk dengan patuh? Wang Yao juga tahu kekuatan keluarga Yue. Jadi sebelum keluar, dia sudah lama memikirkan rencana yang pasti. Meskipun dia akan menyinggung keluarga Yue seperti ini, dia tidak akan menyinggung diperbaiki. Tetapi jika dia membunuh Yue Mengli, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Bahkan jika dia mendapatkan pegas roh, menghadapi pengejaran keluarga Yue di seluruh dunia, sama sekali tidak ada peluang untuk selamat. Tetapi terhadap raungan Yue Jianfeng, Ye Yuan menutup telinga untuk itu dan hanya berkata dengan dingin, Hei, beberapa dari kalian, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkan kalian, jika kamu meremehkan Li Air, harga yang kamu bayar akan jadilah hidupmu. Ye Yuan memiliki penampilan santai dan santai, sama sekali tidak khawatir tentang Yue Mengli. Hehehe, karena Nona Yue sangat mengesankan, maka kami, saudara-saudara harus mencari bimbingan dengan benar. Kuan Seng, kamu pergi dan tantang Nona Yue. Tingkat kedua Dao Mendalam berkata dengan mencibir. Baiklah, Nona Yue, Kuan ini harus menyinggung. Tingkat pertama Dao Mendalam yang disebut Kuan Seng menggosok kepalan tangannya dan menyekat telapak tangannya, penampilan memojokkan Yue Mengli. Hanya untuk melihatnya mengulurkan tangan dan meraih. Cakar besar terkondensasi dari energi esensi meraih ke arah Yue Mengli. Momentum itu sangat mengejutkan. Tidak ada seniman bela diri yang bisa berkultifasi ke Dao Mendalam Rilem yang biasa-biasa saja. Bahkan jika Lin Chow benar-benar dibandingkan dengan Kuan Seng ini, itu paling tidak sama rata. Tingkat pertama yang mendalam Dao Mendalam tidak mudah dikalahkan. Melintasi alam dan mengalahkan seniman bela diri Dao Mendalam Rilem, itu hanya sesuatu yang sangat sedikit orang bisa capai. Setidaknya dalam pandangan orang lain, tidak mungkin bagi Yue Mengli untuk memiliki kemampuan ini. Tapi tepat pada saat ini, temperamen Yue Mengli yang awalnya hangat dan baik hati itu tiba-tiba berubah. Aura ganas melonjak menuju langit. Di belakang Yue Mengli, hantu raksasa benar-benar muncul. Hantu ini persis sama dengan Yue Mengli. Tetapi wataknya benar-benar berbeda. Ekspresi hantu itu sangat dingin, tetapi tubuhnya memancarkan niat bertarung yang kuat. Seolah-olah hantu itu lahir secara inheren untuk pertempuran. Dharma langit dan bumi idola. Bagaimana ini mungkin? Semua orang memandang hantu itu dengan keheranan yang tiada taraf. Perebutan Kuan Seng begitu menggelikan di depan langit dan bumi idola dharma ini. Ciyi. Yue Mengli mengacungkan jari. Idola dharma di belakangnya juga menunjukkan jari. Cahaya putih yang sangat cepat dan ganas merobek tepat di langit, menghancurkan cakar Kuan Seng terkondensasi menjadi berkeping-keping. Gemuruh. Kuan Seng bahkan tidak bisa menangis dengan sedih dan menabrak jari cahaya putih ini. Idola dharma ini terlalu kuat. Hiis. Beberapa seniman bela diri yang tersisa mundur beberapa langkah berturut-turut, semua ketakutan oleh adegan tadi. Seorang veteran tingkat pertama daumendalam sebenarnya tidak bisa menahan kekuatan jari dan langsung diberantas. Bukankah mereka mengatakan bahwa kehilangan keluarga Yue sudah tidak berkembang selama lebih dari selusin tahun? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Bahkan Yue Jian Feng dan Wang Yao juga menghentikan pertempuran pada saat ini, melihat adegan ini dengan tak percaya. Mereka jelas tidak berpikir bahwa itu rindu tertua Yue Family yang dibangun dengan halus sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu kuat. Cek tes, visiasi jiwa pertempuran bawaan memang sesuai dengan reputasinya. Ini bukan langit dan bumi idola Dharma, tapi fisik jiwa pertempuran bawaan-bawaan liar. Menginkubasi selama bertahun-tahun, akhirnya dia terbangun. Yue Yuan menatap sosok kolosal itu dan menghela nafas dengan kekaguman yang tak ada habisnya. Bab 958 Bawaan fisik jiwa pertempuran bawaan, setelah penyatuan roh dan daging mencapai tingkat tertentu, jiwa pertempuran bawaan seniman bela diri akan bangkit. Sebuah kalimat beredar selama era kuno, begitu jiwa pertempuran muncul, siapa yang bisa bersaing untuk supremasi? Jiwa pertempuran lahir demi pertempuran. Itu secara inheren sangat kuat. Jiwa pertempuran Yue Mengli baru saja terbangun belum lama ini. Saat ini, itu hanya hantu. Ketika kekuatannya semakin mendalam, dan tingkat fusi roh dan daging semakin tinggi, kekuatan jiwa pertempuran juga akan menjadi lebih kuat, dan menjadi semakin jasmani juga. Battle Soul Visiasi Battle Soul bawaan Ini, sebenarnya ada fisik roh yang benar-benar menakutkan di dunia ini. Lebih jauh lagi, dia bahkan dari Moonlight Heaven liai fisik bawaan. Jika dia berkultivasi ke alam Raja Surgawi, siapa lagi yang bisa bersaing dengan dia? Mendengar kata-kata Yue Yuan, Wang Yao dilanda ketakutan. Dia rupanya pernah mendengar tentang visiasi jiwa pertempuran bawaan sebelumnya. Mengenai kekuatan fisik roh ini, dia agak pernah mendengarnya sebelumnya. Tetapi setelah dia ingat bahwa Yue Mengli masih memiliki jenis tubuh roh yang menakutkan lainnya, dia tidak lagi bisa tetap tenang. Seseorang seperti ini terlahir dengan sendok emas di mulutnya. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan senyum tipis, sepertinya kamu masih memiliki beberapa pengetahuan untuk benar-benar mengetahui tentang visiasi jiwa pertempuran bawaan. Wang Yao kaget dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia memandang Ye Yuan seperti dia melihat hantu dan berkata, tidak heran gadis ini selalu diganggu oleh penyakit serius. Ternyata dua jenis roh-roh ini tidak dapat hidup berdampingan. Keberadaan seperti ini, bahkan surga juga cemburu. Ada desas-desus bahwa penyakit gadis ini disembuhkan olehmu. Kamu, kamu benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Dengan ini, Ye Yuan juga agak terkejut. Wang Yao ini sebenarnya sangat tahu. Pengetahuan ini apa yang bukan apa yang dimiliki rata-rata orang. Tidak heran pria ini bisa masuk ke dunia mistik pada saat pertama. Wang Yao ini tidak sederhana. Heh, benar-benar tidak bisa mengatakan bahwa apa yang kamu tahu benar-benar sedikit. Kenapa, masih ingin semangat muncul sekarang? Ye Yuan memandang Wang Yao dengan senyum yang bukan senyum saat dia berkata. Wajah Wang Yao jatuh dan dia tiba-tiba menamparkan sebuah telapak tangan. Itu benar-benar langsung menuju ke Yue Mengli. Wang Yao, kamu mencari mati. Yue Jian Feng tidak berharap pria ini tiba-tiba melakukan serangan preemptif. Sosoknya bergerak, menyelamatkan sekaligus. Tepat pada saat ini, Wang Yao menyalak, pergi. Ketika dia mengatakan ini, sosoknya sudah tiba 10 ribu kaki jauhnya. Reaksi tingkat kedua dao mendalam adalah yang tercepat. Dia adalah orang pertama yang berbalik dan berlari. Yang lain sedikit lebih lambat. Tetapi pada saat ini, Yue Mengli tidak memiliki niat untuk bertahan sama sekali, menunjukkan jari sekali lagi. ARGH! Sekejap cahaya putih melintas, pembangkit tenaga dao rilem mendalam lainnya mati menyedihkan di bawah jiwa pertempuran. Gemuruh! Pada saat yang sama, Yue Jian Feng juga tiba tepat pada waktunya, menyelesaikan serangan Wang Yao. Namun, sudah terlambat untuk ingin mengejar orang-orang ini. Mereka semua pembangkit tenaga listrik dao mendalam rilem. Semua teknik gerakan mereka sangat cepat, sudah menghilang dari pandangan tiga orang. Yue Jian Feng memandang Yue Mengli, seolah itu adalah hari pertamanya mengenalnya. Lier, ternyata kamu sudah begitu luar biasa. Kamu benar-benar bersembunyi begitu pahit dari Paman Feng. Yue Jian Feng berkata sambil tersenyum pahit. Yue Mengli berkata sambil tersenyum, Lier tidak memiliki niat bersembunyi dari Paman Feng, tapi aku baru saja membangunkan jiwa pertempuran di bawah bantuan kakak Yuan. Jujur saja, ketika aku baru saja merasakan kekuatan jiwa pertempuran itu, saya juga takut sekali. Yue Jian Feng tanpa sadar menatap Ye Yuan, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Menantu ini sepertinya tidak ada yang bisa membuatnya bingung. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tidak perlu menatapku dengan ekspresi seperti ini. Fisik jiwa pertempuran bawaan sebenarnya tidak membutuhkan aku untuk mengajar sama sekali. Setelah jiwa pertempuran terbangun, itu seperti ras iblis yang membangkitkan ingatan warisan mereka. Kekuatan Lier akan tumbuh setiap hari. Dengan dia di sekitar, itu juga bukan tidak mungkin bagi keluarga Yue untuk menjadi klan keluarga nomor satu alam surgawi di masa depan. Sun Moon Heavenly murid hanya menambahkan bunga kesulaman. Mendengar kata-kata ini, seluruh tubuh Yue Jian Feng tanpa sadar bergetar ketika dia berkata dengan takjub, visi jiwa pertempuran bawaan ini sebenarnya sangat luar biasa. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, itu hanya akan lebih luar biasa daripada yang kamu bayangkan. Meskipun harapan sangat suram, mungkin dengan mengandalkan fisik jiwa pertempuran bawaan ini, Lier akan dapat menembus belenggu. Tentu saja, ini hanya tebakan saya. Sebenarnya, Ye Yuan juga sangat menantikan tingkat apa yang bisa dicapai Yue Mengli. Setelah semua, visiasi jiwa pertempuran bawaan sudah tidak muncul selama setidaknya 200 ribu tahun. Apakah Yue Mengli bisa mengandalkan semangat dan penyatuan daging untuk menerobos belenggu, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Yue Jian Feng menghirup udara dingin. Kata-kata Ye Yuan menyiratkan kelahiran pembangkit tenaga listrik dewa alam. Jika itu benar-benar seperti itu, maka keluarga Yue akan menjadi keluarga nomor satu alam surgawi tanpa ragu. Emosi Yue Jian Feng hanya tenang setelah waktu yang lama. Dia mengeluarkan panci kecil, menggumamkan mantra di bawah nafasnya. Musim semi-roh kelas atas itu benar-benar dipanen begitu saja. The Fast Sun Bright Moon Realm hanya akan terbuka setiap 300 tahun sekali. Jika mereka hanya bisa menunggu dunia mistik terbuka sebelum mereka bisa mendapatkan mata air roh, mereka akan dihancurkan sejak lama. Pot semacam ini secara khusus disempurnakan untuk mengumpulkan mata air roh. Menggunakannya untuk membawa roh keluar dari dunia mistik, seseorang dapat menyimpannya untuk digunakan orang lain. Semangat roh kelas atas ini, selama seseorang mengeluarkannya, itu adalah pahala yang besar. Ketiga orang itu membereskan barang-barang mereka dan baru saja akan pergi ketika sesosok tiba dengan peluit. Seorang wanita parubaya yang cantik muncul di depan tiga orang. Nyonya yang cantik itu berusia 30 tahun ke atas. Meskipun dia kehilangan sebagian daya tariknya, dia masih mempertahankan sikap anggunnya dan sangat anggun dan tenang. Di antara kedua alisnya ada sedikit kemiripan dengan Yue Mengli. Ketika dia masih muda, dia benar-benar kecantikan yang tak tertandingi juga. Aku sudah melihat penatua Lingyu. Melihat nyonya yang cantik ini, Yue Jianfeng segera membungku untuk menyambut. Nenek Lingyu, Yue Mengli juga berkata dengan gembira. Sementara Ye Yuan berdiri di satu sisi dengan santai, tanpa niat sedikit pun untuk menyapa. Nyonya yang cantik ini adalah bibi Yue Jianfeng, sesepuh keluarga Yue, Yue Lingyu. Saat ini, orang tua generasi karakter Yue keluarga Ling pada dasarnya semua tertutup dan tidak muncul. Jika bukan karena bertemu dengan dunia mistik yang dilanggar, masalah besar semacam ini, Yue Jianfeng juga tidak akan memanggil Yue Lingyu keluar. Yue Lingyu menganggup pada kedua orang itu, tetapi berkata dengan Ye Yuan dengan alis rajutan, kamu, anak ini, haruslah Ye Yuan, kan? Benar-benar tidak tahu sopan santun. Karena kamu sudah berjalan bersama dengan Li Er, tidak tahukah kamu bagaimana cara memanggil nenek? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, aku takut membuatmu menjadi tua, bukan? Meskipun kamu adalah generasi nenek-nenek Li Er, kamu juga tidak terlihat jauh lebih tua darinya. Aku merasa memanggilmu lebih tua kakak lebih tepat. Yue Mengli melotot-melotot ke Ye Yuan. Cukup dipenuhi dengan godaan. Tapi dia tahu bahwa ingin membuat Ye Yuan memanggil nenek Yue Lingyu, itu adalah sesuatu yang mustahil. Meskipun Yue Lingyu adalah pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi, status kehidupan Ye Yuan sebelumnya jauh lebih tinggi daripada miliknya. Berbicara dengan cara ini sudah terlihat di wajahnya. Yue Lingyu awalnya menarik wajah panjang. Tapi mendengar kata-kata Ye Yuan, dia tertawa kecil dan menatap Ye Yuan ketika dia berkata, kamu, anak, benar-benar bermulut madu. Jika kamu memanggilku kakak perempuan, bukankah itu benar-benar mengacaukan senioritas? Tapi kata-kata ini, aku suka mendengarnya. Ye Yuan segera memanjat sepanjang tiang dan berkata sambil tersenyum, bagaimana saya bisa untuk masing-masing sendiri. Saya melihat bahwa Anda sangat muda, jika saya benar-benar harus membuat Anda menjadi tua, saya benar-benar tidak bisa keluarkan dari mulutku. He he, Yue Lingyu digelitik oleh Ye Yuan, mengeluarkan tawa seperti lonceng perak. Jadi, setiap pria di generasi Yue Jianqiu akan memiliki nama Jian. Betina tampaknya memiliki Ling, tidak jarang bagi keluarga Cina yang lebih tradisional. Bab 959 Di samping, ekspresi Yue Jianfeng sangat buruk. Ye Yuan memanggil kakak perempuan Yue Lingyu, lalu bukankah dia harus memanggil Ye Yuan paman? Senioritas ini dicampurkan sampai. Tapi di depan Yue Lingyu, Yue Jianfeng juga tidak bisa kehilangan kesabaran. Dia hanya bisa merajuk di satu sisi. He he, kamu, nak, benar-benar tahu bagaimana berbicara. Selesai, panggil apapun yang kamu suka. Tapi aku akan mengatakan hal-hal buruk dulu, jika kamu tidak baik untuk Li Er keluarga kami, aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Yue Lingyu berkata setengah bercanda. Yue Mengli terkejut dan buru-buru berkata, Nenek Lingyu, apa yang kamu katakan? Jika bukan karena kakak Yuan, Li Er sudah akan menjadi orang mati sekarang. Bagaimana mungkin dia tidak baik padaku? Yue Lingyu tidak tahu identitas Ye Yuan. Jika dia membuat saraf Ye Yuan kesal, maka dia akan terperangkap di tengah. Siapa yang tahu bahwa wajah Yue Lingyu jatuh dan dia berkata, Nak bodoh. Ini dia, itu dia. Dia menyelamatkanmu, tidak berarti dia harus bersikap baik padamu. Ria semua tidak setia, kamu harus menjaga mata yang lebih dekat. Kau kekasih keluarga Yue kami. Tidak peduli bocah keluarga mana yang bersamamu, mereka semua harus membujuk dan meremehkanmu. Jika bocah ini berani menggertakmu di masa depan, katakan saja pada Nenek Lingyu, kakek pasti akan pukul dia sampai pantatnya terbuka. Yue Lingyu sudah mulai bergairah selama bertahun-tahun, tetapi sama sekali tidak malu. Bahkan seseorang yang terkumpul seperti Yue Mengli juga tidak bisa menahannya lagi. Dia baru saja akan menghentikan Yue Lingyu dari terus berbicara, tetapi mendengar Ye Yuan berkata, apa yang dikatakan Penatua Sister Lingyu. Li Er dan hatiku terhubung bersama. Aku tidak akan mengecewakannya dalam hidup ini. Tidak hanya apakah saya akan memperlakukannya dengan baik, saya juga harus bersikap baik kepada Penatua Sister Lingyu, kan? Ketika wilayah kultivasi saya mencapai, saya pasti akan memperbaiki pil kesembilan surga awet muda untuk Sister Elder Lingyu, dan membiarkan Sister Elder Lingyu selamanya muda. Mata Yue Lingyu tiba-tiba meletus dengan sinar kecemerlangan, tetapi menatap Ye Yuan dengan wajah ragu ketika dia berkata, kamu tahu bagaimana cara memperbaiki pil kesembilan surga awet muda. Kamu tidak menyombongkan diri, kan? Ngin Heaven Ageles Pil adalah pil obat TR9 bermutu tinggi. Bahan untuk penyempurnaan sangat berharga. Tingkat kesulitan juga sangat tinggi. Alam surgawi hanya memiliki beberapa kaisar alkimia puncak yang memiliki kemampuan untuk memperbaikinya. Selanjutnya, formula pil-pil kesembilan surga awet muda, hampir tidak ada orang yang mengetahuinya. Dia serius tidak berani percaya bahwa anak berusia 20 tahun di depannya mampu memperbaiki pil kesembilan surga awet muda. Pil kesembilan surga Ageles, itu bisa membuat wanita manapun di alam surgawi gila. Tidak hanya bisa membiarkan nenek tua seperti Yue Lingyu kembali ke puncak masa mudanya dan semangatnya, dengan masa muda yang abadi, bahkan bisa memperpanjang umurnya hingga seribu tahun. Pil obat yang menantang surga seperti ini, siapa yang tidak akan menjadi gila? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, apakah itu menyombongkan diri atau tidak, Anda akan tahu pada saat itu. Namun, obat semangat yang diperlukan pil kesembilan surga awet muda ini, penatua sister Lingyu harus menggabungkannya sendiri. Yue Lingyu jelas masih tidak percaya, dan tidak bisa membantu mengalihkan pandangannya ke arah Yue Jianfeng dan Yue Mengli, jelas mencari pendapat mereka. Sebaliknya, dia masih lebih percaya pada orang-orang keluarga Yue. Yue Jianfeng juga sangat terkejut di hatinya. Pil kesembilan surga awet muda, dia secara alami juga tahu. Tetapi untuk mengatakan bahwa Ye Yuan bisa memperbaikinya, dia masih merasa itu masih terlalu menyombongkan diri. Namun, jika Ye Yuan tidak memiliki kemampuan ini, bagaimana mungkin dia bisa melihat melalui penyakit kronis dalam tubuhnya sekaligus. Sepertinya Ye Yuan ini tidak bisa diukur menggunakan akal sehat sama sekali. Penatua Lingyu, ini, Ye Yuan mungkin memiliki kemampuan ini. Setidaknya, keponakan ini merasa bahwa para ahli kaisar alkimia keluarga semuanya lebih rendah darinya. Yue Jianfeng mengatakan yang sebenarnya jujur. Tapi Yue Mengli tersenyum manis dan berkata, Nenek Lingyu, jangan ragu lagi. Kakak Yuan, mengatakan bahwa dia dapat memperbaikinya, berarti dia pasti bisa memperbaikinya. Hanya tenangkan pikiranmu dan dengan berani menyiapkan obat-obatan roh. Pasti bercanda, jika bahkan Ye Yuan tidak bisa memperbaiki pil awet muda kesembilan surga, maka sama sekali tidak ada seorang pun di alam surgawi yang bisa memperbaikinya. Yue Lingyu memandang Yue Mengli dengan sangat heran, tidak yakin dari mana kepercayaan dirinya berasal. Tapi dia menyaksikan Yue Mengli tumbuh sejak muda dan tahu bahwa gadis ini tidak akan pernah menipu dia tentang masalah semacam ini. Selanjutnya, meskipun Yue Jianfeng mengatakannya dengan bijaksana, dia juga mengakui kekuatan jalur alkimia Ye Yuan sangat. Bocah ini benar-benar memiliki kekuatan jalur alkimia yang menantang surga. Latar belakang apa yang dimilikinya? Temukan novel-novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Baik. Jika Anda dapat membantu orang tua ini menyuling pil ke sembilan surga Ageles, diri orang tua ini akan memberi Anda lukisan gunung dan sungai negara. Yue Lingyu berkata, Artefak suci tingkat Transcendent, Mountain dan River State Painting, adalah artefak surgawi tiruan, yang memiliki kekuatan tak terbayangkan. Itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan artefak suci kelas Transcendent biasa. Hanya saja Ye Yuan sudah memiliki artefak surgawi asli saat ini, dan bahkan memiliki Fast Heaven Valley dan Soul Suppressing Pearl yang nilainya tidak pasti. Bagaimana mungkin dia masih menyukai lukisan Mountain dan River State? Heh, tidak perlu untuk itu. Penatua Sister Lingyu adalah pembesar Li Air, memurnikan pil obat untukmu seharusnya. Bagaimana aku bisa menginginkan barang-barangmu? Ye Yuan berkata dengan tertawa kecil. Tapi itu sedikit jijik di mata Ye Yuan masih sangat menusup Yue Lingyu. Dia bisa mengatakan bahwa Ye Yuan benar-benar tidak peduli dengan Mountain dan River State Painting, dan tidak sengaja bersikap murah hati. Of! Yue Mengli tiba-tiba tertawa. Yue Jian Feng juga menahan tawanya. Saat Yue Lingyu melihat, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi semakin bingung, dan berkata, apa yang kalian tertawakan? Mungkinkah lukisan gunung dan sungai ku bahkan tidak bisa menandingi pil Nin Heaven Ageless Pil? Yue Mengli berkata sambil tersenyum, Nenek Lingyu, diri lansia Anda telah berada dalam pengasingan tertutup selama ini, dan masih tidak tahu peristiwa yang terjadi selama kompetisi bulan cerah. Ye Yuan ia menggunakan artefak kuasi ilahi untuk membunuh lawannya, memenangkan kompetisi bulan terang. Meskipun Mountain dan River State Painting kamu bagus, itu tidak bisa dibandingkan dengan artefak semu dewa tidak peduli apa juga, kan? Yue Lingyu dengan ringan menarik napas, ingin menenangkan kegelisahan di dalam hatinya. Dia baru saja keluar dari pengasingan dan hanya bertanya sebentar tentang hal-hal persaingan Bright Moon, dan belum punya waktu untuk memahami secara detail sama sekali. Tuan ini, benar yang ditemukan Li Air tampaknya luar biasa. Tidak? Tunggu, itu harusnya agak misterius. Menyempurnakan pil obat tingkat 9 tingkat tinggi, memiliki artefak semu dewa, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh pemuda biasa. Penatua Sister Lingyu, Anda di sini untuk mengejar hantong, kan? Jika Anda masih tidak mengejar, mereka akan segera memasuki area terdalam dari dunia mistik. Ye Yuan tidak mau terlibat dengan masalah ini dan diingatkan. Yue Lingyu kepalanya kacau oleh Ye Yuan, kepalanya dipenuhi pil ke-9 surga awet muda, dan sebenarnya melupakan urusan resmi sejenak. Hanya setelah diingatkan oleh Ye Yuan, dia tiba-tiba-tiba menyadari. Ya, ya, urusan resmi itu penting. Kecepatanmu terlalu lambat, aku akan membawa kalian semua. Tidak menunggu tiga orang untuk menjawab, Yue Lingyu menjentikan lengan bajunya dengan megah dan menghilang membawa tiga orang. Hanya setengah hari dan keempat orang itu terbang sejauh beberapa puluh juta mil. Seni teleportasi tidak dapat ditampilkan di dalam Fast Sun Bright Moon Realm, yang menunda beberapa saat. Mendengar dari Jianqiu, bahwa hantong hanyalah tingkat ke-6 dao mendalam. Menghitung sesuai jarak, dia seharusnya belum sampai di sini. Jika hantong benar-benar datang untuk murid surgawi matahari bulan, maka dia pasti harus datang ke Yellow Millet Mountain. Kita hanya bisa menunggu di sini, Yue Lingyu berkata dengan dingin. Saat ini, pemandangan di depan sudah benar-benar berbeda. Tempat ini mirip dengan matahari pada tengah hari, dan setelah layar cahaya di depan, itu ditutupi di bawah kanopi bulan dan bintang-bintang, di mana malam telah jatuh. Layar cahaya itu sepertinya mengisolasi dua dunia. Di atas layar cahaya ada bentangan pegunungan di rantai yang tak terputus. Itu seharusnya Yellow Millet Mountain yang Yue Lingyu bicarakan. Bab 960 Sebelum layar cahaya, berkumpul semakin banyak seniman bela diri. Orang-orang yang bisa tiba di sini, kekuatan mereka semua sangat tangguh. Mereka pada dasarnya semua seniman bela diri dao mendalam rilem. Seniman bela diri ini memiliki keluarga Yue, keluarga Zhou, dan bahkan seniman bela diri asing. Tapi seniman bela diri asing jelas sangat waspada terhadap Yue Lingyu. Meskipun mereka datang ke sini, mereka menghindari jauh. Tapi Yue Lingyu tidak memiliki niat untuk maju untuk melihatnya. Baru kemudian, orang-orang ini menghela napas lega. Ye Yuan dan kawan, saat ini sedang bermeditasi di sini ketika sekelompok orang lain berhasil sebelum layar cahaya. Yue Lingyu yang matanya terpejam sepanjang waktu untuk mengistirahatkan pikirannya akhirnya membuka matanya kali ini, tatapannya terkunci pada seorang lelaki tua. Pria tua itu setipis garu, tetapi dalam kesehatan yang baik, tubuhnya memancarkan aura yang tak terduga. Di belakang pria tua itu, seorang anak muda menatap Ye Yuan dengan ekspresi tidak ramah, dengan permusuhan belaka. Pria muda ini justru Zhou Yan. Zhou Boping, kamu terlalu lambat. Yue Lingyu berkata kepada pria tua itu. Zhou Boping ini juga merupakan pusat kekuatan Raja Surgawi yang tertutup dari keluarga Zhou. Bright Moon City dan Fast Sun City hanya terpisah 10.000 mil. Hal-hal yang terjadi di sini, tidak mungkin keluarga Zhou tidak akan tahu. Oleh karena itu, keluarga Zhou mengirimkan pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi juga, untuk mempersiapkan yang terburuk. Zhou Boping berkata dengan dingin, sesuatu terjadi di sepanjang jalan, tertunda. Meskipun kata-katanya menjemukan, penampilan senang Zhou Boping yang samar tidak bisa disembunyikan. Yue Lingyu menyapu pandangannya ke arah Zhou Yan di belakangnya, dan menemukan bahwa tatapan Zhou Yan dalam, dengan semacam aura mengamuk meledak. Zhou Yan sangat senang dengan dirinya sendiri di dalam. Kelompok orang-orang mereka menemukan roh pembaptis mata kelas atas yang muncul di sepanjang jalan. Setelah dia menggunakannya, dia sudah mengalami transformasi menyeluruh. Sekarang, level Dao pertamanya sudah sepenuhnya dikonsolidasikan. Kekuatan mata dari Fastsun Flamehat Popil juga menerobos langkah besar, melangkah ke roh tingkat menengah yang sabar. Zhou Yan menemukan bahwa kekuatan mata Yue mengli tampaknya tidak memiliki banyak perubahan. Jelas, keluarga Yue tidak mendapatkan musim semi roh kelas atas. Dia awalnya berpikir bahwa Yue Lingyu akan terkejut, tetapi dia tidak memiliki indikasi. Dia hanya berkata kepada Zhou Boping dengan acuh-ta'acuh, sejak Anda tiba, haruskah kita bergerak. Kelompok orang itu belum mencapai. Jika kita menunda, itu mungkin menyebabkan kecelakaan yang tak terduga. Menuju sikap Yue Lingyu, Zhou Boping juga agak terkejut. Dia tahu bahwa kepribadian Yue Lingyu sangat ingin mengalahkan segalanya. Sekarang setelah keluarga Zhou melakukan serangan pertama, dia sebenarnya tidak memiliki indikasi, seolah-olah Yue mengli tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Jika itu sebelumnya, Yue Lingyu pasti akan terbakar dengan kecemburuan. Tapi sekarang, dia sudah tahu teror dari visi jiwa bawaan Yue mengli bawaan. Menuju peluang keberuntungan kecil Zhou Yan, dia mengangkat hidungnya ke sana. Selain itu, Yue mengli hanya menghina untuk menggunakan roh musim semi kelas atas. Tetapi keluarga Zhou memperlakukannya seperti harta. Ini juga membuatnya sangat terhibur di hatinya. En, kata-kata ini masuk akal. Mari kita mulai. Suara santai Zhou boping terdengar. Dua aura mengerikan melesat ke langit. Dua aura Raja Surgawi yang perkasa dibebaskan sepenuhnya. Prosesnya sangat mengejutkan dari awal hingga akhir. Kelompok seniman bela diri yang diam-diam memberanikan diri semuanya pucat pasi pada saat ini. Ternyata bukan karena Yue Lingyu tidak berencana menyelesaikan skor dengan mereka, tetapi menunggu keluarga Zhou tiba dan menyelesaikannya bersama-sama. Hanya saja mereka tidak mengerti, dengan kekuatan Yue Lingyu, sepertinya tidak perlu menunggu Zhou boping datang. Cepat lari, orang-orang ini bereaksi dengan sangat cepat, berbalik dan berlari. Di hamparan tanah terbuka ini berkumpul seratus seniman bela diri asing. Kabur-kabur sekaligus, momentumnya juga tidak lemah. Tepat pada saat ini, aura lain mengepul ke langit di antara seniman bela diri asing. Dalam hal aura, itu sebenarnya tidak sedikit lebih lemah dibandingkan dengan Yue Lingyu dan Zhou boping. Semua orang melihat pemandangan ini dengan takjub. Tidak menyangka bahwa sebenarnya ada lokomotif Raja Surgawi yang disembunyikan di antara seniman bela diri asing. Yue Lingyu, Zhou boping, kalian tidak mendorong orang terlalu jauh. Yang berbicara adalah seorang seniman bela diri setengah bayar dengan penampilan ceroboh dan biasa. Melemparkan ketumpukan orang, itu benar-benar tidak sedikit mencolok. Hanya kemudian, apakah semua orang menyadari? Tidak heran Yue Lingyu tidak bergerak selama ini. Ternyata dia sudah lama menemukan seniman bela diri setengah bayar ini bersembunyi di tengah orang banyak. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Menunggu Zhou boping tiba pada saat ini dan bertarung dua lawan satu, kepastian berurusan dengan seniman bela diri setengah bayar ini jauh lebih besar. Ruan Suang Su, Anda menyusup ke Fast Sun Bright Moon Realm memprovokasi Zhou dan Yue dua keluarga. Sekarang, Anda benar-benar mengatakan bahwa kami mendorong Anda terlalu jauh. Zhou boping berkata dengan dingin. Huh, harta tak ternilai surga dan bumi diperoleh oleh orang-orang yang ditakdirkan untuk mereka. Karena seseorang melanggar alam Fast Sun Bright Moon, mengapa kita tidak bisa masuk? Kata Ruan Suang Su. Karena itu masalahnya, maka kamu harus menderita kemarahan dua keluarga kita. Yue Lingyu juga tidak membuang nafasnya. Mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, sebuah lukisan besar tiba-tiba membentang, menutupi langit dan menutupi matahari. Ini lukisan gunung dan sungai negara. Cepat lari. Namun, sudah terlambat. Sebuah kekuatan isap yang sangat besar menyebar, secara langsung ingin menghisap para seniman bela diri yang mencoba melarikan diri ke dalam lukisan. Bahkan sosok Ruan Suang Su juga terhuyung-huyung saat ini. Jelas, dia juga hampir tidak bisa menahan kekuatan isap Mountain dan River State Painting. Mata Zhou Boping berkedip. Kekuatan api yang mengerikan meletus di sekitar Ruan Suang Su. Murid Fast Sun Flamehet murid Zhou Yan dibandingkan dengan Zhou Boping hanya memucat dibandingkan. Kekuatan tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama. Diserang menjepit oleh dua pakar Raja Divine, tekanan Ruan Suang Su jelas sangat besar. Dia tampak seperti terlalu banyak baginya untuk bertahan lagi. Setelah dibawa ke Mountain dan River State Painting, Ruan Suang Su akan menjadi lebih pasif. Meskipun Mountain dan River State Painting ini adalah artefak surgawi tiruan, kekuatannya juga sangat besar di tangan Yue Lingyu. Setelah tersedot ke dalam, seseorang akan ditekan oleh hukum Mountain dan River State Painting. Selanjutnya, Yue Lingyu tidak akan menderita pengaruh apapun saat bertarung di dalam. Ketika satu aspek lebih lemah, yang lain akan lebih kuat. Tidak peduli seberapa tangguh Ruan Suang Su, juga tidak mungkin menjadi pertandingan Yue Lingyu dan Zhou Boping. Swoosh! Ruan Suang Su perlu membagi perhatiannya untuk berurusan dengan murid Fast Sun Flamehet dari Zhou Boping. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan tersedot di dalam Mountain dan River State Painting. Namun, tepat pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Sinar cahaya yang menakutkan merobek kekosongan, membanting ke Mountain dan River State Painting dengan momentum seperti guntur tiba-tiba yang tidak menyisakan waktu untuk menutupi telinga. Di bawah serangan ini, kekuatan menahan lukisan gunung dan sungai sangat berkurang. Energi esensi Ruan Suang Su tiba-tiba meletus, langsung melepaskan belenggu. Retak, retak. The Mountain dan River State Painting benar-benar menghasilkan jejak celah di bawah serangan ini. Semua orang menarik napas dingin. Ini adalah artefak suci tingkat Transcendent. Ini benar-benar menghasilkan celah di bawah satu pukulan. Wash. Satu demi satu sosok diludahkan oleh Mountain dan River State Painting. Orang-orang ini diam-diam menghela nafas lega karena beruntung, untuk benar-benar bertahan hidup. Ekspresi Yue Lingyu berubah. Mencapai tangannya dan memberi isyarat, dia mengambil kembali Mountain dan River State Painting. Sungguh cermin pemecah spiriton yang bagus. Dendam ini hari ini, diri lansia ini telah mengingatnya. Hati Yue Lingyu meneteskan darah. Lukisan negara bagian Mountain dan River yang meniru ini mengikutinya karena dewa tahu berapa tahun. Hari ini, itu benar-benar pecah. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Pada saat ini, beberapa tokoh muncul di garis pandang orang-orang. Yang memimpin itu justru Han Tong. Han Tong datang ke sisi ruan Saung Su perlahan dan berkata sambil tersenyum, Raja Surgawi Ruan, karena kamu tidak ditoleransi oleh dua keluarga Yue dan Zhou, mengapa tidak membentuk aliansi dengan Han ini? Bagaimana? Mendengar kata-kata ini, ekspresi Yue Lingyu dan Zhou Boping berubah. Sebuah lokomotif Raja Surgawi, dan seseorang yang memegang artefak Surgawi di tangannya. Begitu keduanya membentuk aliansi, masalah akan menjadi merepotkan. Terima kasih telah menonton!